Untuk memulai perjalanan watercolour kita Kita udah tau Warna cat air apa aja Yang perlu kita beli Untuk awal Terus kita udah tau Cara memilih kuas Terus kita juga udah tau Kertas kayak apa yang kita butuhin Untuk watercolour Sekarang paletnya Poin utama Yang kita butuhkan dari palet cat air itu Adalah area mixing yang Luas Kita juga butuh area untuk meletakkan cat Yang kecil-kecil tapi banyak Yang kita butuhin besar itu Jadi bukan tempat catnya Tapi tempat untuk mixing Poin ketiganya Kita butuh permukaan palet Yang bisa dipakai Untuk mencampur cat Tanpa catnya itu jadi pecah Rata dan gak pecah Yang keempat Kita butuh palet Yang ada tutupnya Untuk menghindari cat air Dari debu-debu Entah mahluk-mahluk apapun Yang suka kita temuin Di cat airnya kita gitu Nah kalau misalnya ada tutupnya Walau cat airnya kering Dia tetap bersih Yang keenam Kita buka liat palet Yang warnanya Pink gonjreng Hijau gonjreng Kuning gonjreng Sebisa mungkin kita belinya Yang warna putih Karena warna putih Palet yang paling dekat Sama warna putihnya Kertas Biar mata kita tuh Gak bingung pas Mencampur warna Kalau kita ngeliat Di e-commerce Biasanya ada palet Plastik Keramik Metal ya Masing-masing Punya kelebihan Dan kekurangannya Kita bisa pilih Sesuai dengan Kebutuhan Melukisnya kita Palet plastik itu Enaknya Dia murah meriah Pilihannya banyak Ada yang bentuknya Bulet Bunga Bintang Berkelok-kelok Mudah dicari Di e-commerce Atau Toko-toko alat lukis Gitu ya Nah tapi Jeleknya Jadi pas kita mixing Dia tuh gampang tuh Kayak gitu Beda sama palet Porselen Atau keramik Kelihatan ya Bedanya Kalau yang porselen itu Dia Lebih rata Kita jadinya Nyampur warnanya Kalau yang plastik Dia jadi lebih pecah Kualitasnya bervariasi Ada plastik yang Kurang baik Sama ada plastik yang Lebih baik Lebih tebal Ada tutupnya Biar enggak kena debu Sama enggak dimasukin serangga Tuh Jauh lebih mending Kekurangan lainnya Dari palet plastik itu Dia Kalau kita pakai jangka panjang Dia pasti akan staining Si pigment dari Watercolournya Nyerep ke plastik Dia itu susah dibersihkan Seberusaha apapun Kita bersihinnya Dia pasti tetap Akan ninggalin Bekas Nah Konklusinya Palet plastik itu Enak karena Murah meriah Banyak pilihannya Tapi Jadinya pas melukis itu Gampang kesenggol Poin plus Jika ada tutup Area tutupnya Bisa kita pakai juga Untuk Tambahan area mixing Beli warnanya putih Terus Perbandingan area Untuk narocat Dan mixingnya itu Besaran area mixing Plastik sudah Yang porcelain sekarang Dia pas kita Color mixing Warnanya itu Tercampur dengan Rata Poin yang kita cari itu Masih sama Area Color mixingnya Lebih besar Daripada Tempat narocatnya Gitu Ini sebenarnya kecil ya Salah satu Kekurangannya Palet Keramik Jadi kalau misalnya Kita kan butuh area mixing yang besar Kalau kita belinya yang besar Dia ini gampang pecah Jadi lebih rentan gitu Ada beratnya Jadi dia itu Enggak Gampang Geser Mudah banget Untuk dibersihkan Tinggal pakai tisu Nah dia tidak Staining Kita bisa bersihin dengan baik Kekurangannya Jarang yang sepaket Sama tutupnya Ada enggak palet keramik Yang sepaket Sama tutup Ada Tapi harganya Jauh lebih tinggi Daripada yang kebuka Mengkalinnya Tutup aja Pakai plastik Aku bikin dari Apa ini ya Tutup ini Tutup Kotak Apa enggak sih Kotak Yang buat Bahan-bahan material DIY gitu Nah itu Kupotong Aku jadiin tutup Biasanya tinggal Ditimpa Pakai air Nah itu Makalinnya Kayak gitu Terus Kekurangan lainnya itu Dia harganya Lebih tinggi Daripada palet plastik Juga kurang portable Kalau misalnya kita mau ngelukis outdoor Itu jadi bawaannya Tambah berat Sama Ada kemungkinan paletnya Enggak dibawa pulang Karena kesenggol Dan Pecah Palet ini Cocok Kalau kebiasaan Melukismu itu Di tempatnya Indoor Meja yang itu-itu lagi Setiap kamu ngelukis Dipakai Setiap lagi enggak ngelukis Tinggal ditutup Terus dikasih pemberat Sudah set Disitu gitu Tempatnya Yang ketiga Ada palet metal Untuk palet metal ini Enaknya itu Warna tercampur Juga dengan rata Jadi dia enggak pecah Pecah airnya Kayak di palet plastik Dibersihkannya Juga mudah Staining Dia Masih staining ya Metal ini Enaknya dia portable Jadi kalau kebiasaan Ngelukismu itu Sukanya plein air Di outdoor sana Ini enak karena Kamu tinggal Bawa Ringkas Portable Ada tutupnya pula Kalau area mixing sih Tergantung Kita belinya Yang ukuran berapa Beratnya Dia cukup Enggak gampang geser juga Tapi enggak seberat Palet keramik Kalau rusak Kepentok itu Dia penyok Enggak pecah Kayak porselen Lebih mending penyok Masih bisa dipakai Daripada pecah Mubazir gitu ya Enaknya juga Kita bisa beli yang kosong Kan kita beli warnanya Tube tuh Kita isi-isi sendiri Gitu bisa Nanti Warnanya kita campur dulu Tanpa air ya Kalau enggak Pakai airnya dikit aja Dicampur pakai pisau palet Terus dimasukin Ke pen-pennya ini Untuk pen kosong Biasanya di e-commerce Itu ada yang jual Half pen Half pen itu yang sekecil-kecil ini Sama ada yang full pen Biasanya yang Besar Empty pen ini Kamu bisa beli di e-commerce Tinggal diketik Half size Empty pen Kalau enggak Full size Empty Watercolor pen PAN ya Kalau misalnya Mau belinya yang metal Belinya yang Aluminium Atau sand list Kalau belinya yang Cuma ngegadangnya metal Biasanya nanti dia karat Karena kan cat air Kita mainannya pakai air Nih kayak punya aku Dia nih Ada karatnya nih Nah video tentang paletnya Udah selesai Sekarang kita udah tahu Cara milih warna utama Yang kita butuhin Kuas Kertas Paletnya Yang bisa kita sesuaiin Sama kebiasaan melukisnya kita Untuk tambahannya Paling kain lap Kain lap itu Jangan pakai Bahan yang baju bola Karena baju bola itu Nanti airnya gak nyerep Mendingan yang kayak andu kecil Yang mikro Gak mesti mikro fiber sih Yang kayak andu kecil Kalau mau lebih ringkas Bisa pakai tisu Setelah ini Kita akan tonton video Cara berlatih Kepekaan warna Pakai watercolor Semoga gak ada yang ketinggalan Kalau misalnya ada yang ketinggalan Boleh ditambahin Comment di bawah Biar kita semua belajar sama Sampai ya Thank you for your time Thank you for watching Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax